Bersama kami di live event Pemirsa kami ajak Anda memantau proses penghitungan suara di TPS Cagup, Jawa Timur nomor urut 2 Hofifa Indar Parawansa dan sudah ada jurnalis Metro TV Mahfud Fauzi yang memantau di sana Mahfud bagaimana proses penghitungan suara saat ini? Terima kasih ibu, silakan bawa Ya pemirsa ini adalah situasi terkini Di TPS tempat ibu Hofifa memberikan hak suaranya Hofifa mencoblos di TPS 19 SDN Margo Rejo 6 Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya Proses penghitungan suara saat ini sedang berlangsung Dari tim Hofifa sendiri mengupayakan penggerahan relawan sebagai saksi di TPS Mahfud Baik Rara Baik Rara, saat ini penghitungan suara di TPS 19 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya Terus berlangsung, saat ini dari 555 DPT yang ternyata di TPS 19 ini sudah sekitar 200 lebih surat suara yang sudah dihitung Untuk saat ini pasangan calon gubernur nomor urut 1, Lulukman mendapat suara sebanyak 6 suara sah Sedangkan calon gubernur nomor 2, Kofifa Indah Tarawansa dan juga Emil Elis Tarudada mendapat suara sekitar 150 suara Sedangkan calon gubernur nomor urut 3, Kri Risma Reni dan juga Kusan mendapatkan suara sekitar 100 suara Tadi di awal penghitungan suara sempat terjadi kejar-kejaran suara antara suara calon gubernur nomor urut 2 dan juga nomor urut 3 Namun ketika penghitungan suara sudah memasuki angka sekitar 100 Pasangan calon gubernur nomor urut 2, Kofifa Indah Tarawansa ini sudah mulai stabil Unggul atas calon gubernur nomor urut 3, Kofifa Indah Tarawansa ini Ketatnya penghitungan suara di kota Surabaya ini sudah diprediksi oleh berbagai pihak Karena merupakan basis dari suara Kofifa Indah Tarawansa ini dan juga salah satu potensi suara bagi calon gubernur nomor urut 2, Kofifa Indah Tarawansa Hingga saat ini proses penghitungan suara masih terus dilakukan oleh petugas KPPS dan saat ini sudah sekitar 250 suara yang telah berhasil dihitung dari 555 DPT yang tercatat di TPS 11 Di prediksi penghitungan suara ini akan segera selesai kemungkinan sekitar 1 atau 2 jam lagi Karena di TPS 19 ini penghitungan suara untuk calon gubernur lebih didulukan daripada penghitungan suara untuk calon wali kota Surabaya Tadi penghitungan suara dimulai pukul 13.30 dan saat ini belum 30 menit sudah lebih dari 200 suara-suara yang sudah berhasil dihitung Sementara, terima kasih atas laporan Anda Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang